Welcome back to my channel guys Pada hari Rabu 10 Juni 2020 ini Program belajar dari rumah untuk kelas 4-6 SD Kembali ditayangkan di stasiun televisi milik negara TVRI Nah kira-kira ada acara apa di hari ini ya Namun sebelum kita membahas soal dan jawaban program belajar dari rumah hari ini Ada baiknya untuk kalian terlebih dulu Klik like dan subscribe channel kami ya Supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru tentang program belajar dari rumah di hari selanjutnya Ya seperti yang telah kita ketahui bersama jika pada hari Rabu 10 Juni 2020 ini Program belajar dari rumah masih kembali berlanjut Nah terkhusus untuk hari ini adik-adik akan belajar materi tentang anak seribu pulau Merauke dan Papua Dari tayang ini kalian diharapkan bisa memahami paparan lisan tentang topik yang dikenali Mengidentifikasi ide pokok dan beberapa ide rinci dalam paparan tersebut Serta menjelaskannya kembali dengan menggunakan pengetahuan kalian Oke adik-adik tidak perlu lama-lama lagi ya Berikut ini adalah soal dan jawaban program belajar dari rumah TVRI untuk kelas 4-6 SD Rabu 10 Juni 2020 Seperti yang baru saja dikutip dari berbagai sumber Soal 1 Apa yang Hendrik pelajari dari belajar hidup? Mengapa itu penting? Jawaban soal 1 Hendrik harus belajar untuk kuat dan berani Karena ia dan keluarganya hidup dengan memanfaatkan hasil alam dari hutan wasur Papua Soal 2 Berikan pendapatmu tentang cara-cara berburu hewan yang dilakukan Hendrik dan kawan-kawannya Jawaban soal 2 Berburu dengan cara tradisional menggunakan panah Selain itu juga tidak berlebihan dalam berburu Karena untuk menjaga ekosistem hutan Soal 3 Dalam tayangan anak seribu pulau dikatakan bahwa anak-anak di hutan wasur Papua hidup di rumah luas Apa maksudnya? Jawaban soal 3 Makna rumah luas yakni mereka menjadikan hutan wasur yang luas sebagai tempat mereka bertahan hidup Bermain Mencari makan Dan beristirahat Layaknya sebuah rumah Oke adik-adik sekian untuk hari ini ya Buat kalian yang ingin menyaksikan tayangan belajar dari rumah melalui live streaming Kalian bisa langsung klik saja link live streaming yang sudah kami sediakan di deskripsi video ini Terima kasih atas perhatian kalian Dan jangan lupa kita akan kembali belajar esok pagi Stay tune terus di channel kami ya